Untuk pertama kalinya, wanita berinisial APA alias Anastasia Pretia Amanda muncul di hadapan publik. Selama ini Amanda disebut sebagai wanita pembisik dalam kasus penganayaan Mario Dandi terhadap David. Hal itu membuat dirinya mengaku mengalami trauma pesikis. Baru pertama kali Amanda muncul di hadapan publik hingga meladeni pertanyaan dari awak media. Bersama kuasa hukumnya, Amanda mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis 16 Maret 2023. Kedatangan itu terkait pelaporan Amanda terhadap Mario Dandi atas dugaan kasus pencemaran nama baik. Terlihat wanita berusia 19 tahun itu menggunakan baju berwarna putih. Wajahnya pun tak terlihat jelas lantaran ia menggunakan masker. Amanda terus menempel di samping kuasa hukumnya, yakni Anita Edia Laksmita. Dalam kesempatan itu Amanda tak memberikan pernyataan. Namun klarifikasi tersebut disampaikan oleh sang kuasa hukum. Sesekali Amanda hanya menganggu kepala membenarkan pernyataan dari Anita. Anita mengaku sang klien mengalami trauma pesikis. Hal itu dikarenakan pemberitaan terkait Amanda yang disebut sebagai wanita pembisik. Bahkan Amanda disebut sebagai sosok yang memicu emosi Mario Dandi hingga mengenai David. Jadi pernyataan klarifikasi kami itu yang diinginkan adalah dengan tegas satu. Bahwa Amanda HPA ini tidak pernah kenal dengan Agi. Tidak pernah ada kenal sama sekali. Dan hubungan Amanda dengan MDS sudah berakhir di tahun kemarin di 2002. Dan mereka sudah menjalani kehidupan masing-masing. Namun di tanggal 30 Januari itu Amanda sedang berkumpul bersama teman-temannya di sebuah cafe di Kemang. Lagi hangout biasa lah teman-teman ya sama teman-teman di sana. Nah saudara MDS ini datang menemui. Nah kemudian terjadilah percakapan-percakapan. Sebenarnya terus terang aja senang Amanda keberatan untuk ditemui. Karena lagi sedang hangout bersama teman-temannya. Itu tentu adalah beberapa teman yang melihat dari kami ibu sendiri. Itu di bumi yang kita juga ada pertemuan di situ. Jadi kemudian kita masuk kepada pemanggilan Amanda oleh pihak Polreselatan. Jadi pemanggilan oleh pihak Polreselatan untuk berketerangan saksi itu dilakukan pada tanggal 2 Maret. Teman-teman nih 2023 sudah memenuhi pemanggilan dari Polreselatan. Dalam hal itu Amanda sudah membangtah semua tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh MDS melalui pengacaranya. Kemudian apabila ada berita simpang siur di luar bawah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.